Ia pemirsa sebanyak 33 orang perwakilan pelaku UKM dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi mengikuti kegiatan pengembangan kemitraan bagi usaha kecil menengah atau UKM yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi. Sebanyak 33 orang perwakilan pelaku UKM dari berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Jambi mengikuti kegiatan pengembangan kemitraan bagi usaha kecil menengah atau UKM yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Jambi pada Rabu 15 Mei 2024 dengan tema membangun kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan. Dalam kesempatan ini, turut hadir dan membuka acara Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Dr. Andes Sardaini didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan UKM sekaligus Ketua Pelaksana Alfiansyah Esos MSI dan Sekretaris Dinas Kooperasi dan UKM Ilias. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menyampaikan kemitraan antara usaha skala besar dengan pelaku UMKM juga bertujuan mengakselerasi program pengembangan kemitraan salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM yaitu meningkatkan kemampuan UMKM untuk menghasilkan proses yang berkualitas dan handal melalui kegiatan pembinaan bersama dengan stakeholder lainnya melalui pengembangan kemitraan dengan melakukan temu mitra seperti yang dilakukan saat ini. Dengan kegiatan pengembangan ini, Sardaini berharap peserta dapat menjalin kerjasama dengan pelaku retail modern yang ada di Provinsi Jambi dapat menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kemitraan dengan retail modern serta dengan adanya pengembangan kemitraan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan memperluas jaringan usaha di daerah masing-masing Assalamualaikum Wr. Wb terkait dengan kegiatan kita pada hari ini untuk kegiatan kemitraan usaha dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi tentunya dengan kegiatan ini kita harapkan nantinya UMKM ini bisa menjalin kerjasama dengan retail modern yang ada di Jambi pertama dengan Alpamat, dengan Mandala dan retail-retail modern lainnya jadi kegiatan ini memang pengembangannya sangat besar dalam rangka bagaimana pengembangan kemitraan usaha dengan retail modern tidak hanya yang ada di Jambi tentunya di daerah-daerah lain pesertanya datang dari UMKM yang ada di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi dan saya yang kami minta mereka untuk hadir juga membawa produk-produk yang mereka produksi di tempat masing-masing di sisi lain, pengembangan kemitraan ini disambut baik oleh pelaku UMKM yang menjadi peserta Emi Sartika salah satunya pelaku UMKM asal Kerinci ini menurutnya kegiatan ini sangat baik dalam membantu dirinya dalam memasakkan produk dirinya berharap dapat menjual produk hingga luar daerah dan tidak hanya di Kabupaten Kerinci saja sangat bagus, kami di sini kami bisa mencari di telah ini yang awalnya kami hanya memasakkan di Kabupaten Kerinci saja dengan tidak punya kardingan, dengan kegiatan ini kami bisa mencari di telah ini jadi sangat untuk para web bayi sangat untuk melakukan misalnya untuk para web bayi yang ada di provinsi Jami khususnya bisa memasakkan adekan produk-produk mereka ke pusat-pusat pelanjang yang lebih besar dari kita tidak akan berlaku lagi gitu laku tidak produk dari saya, diterima tidak? mereka sangat berlapak dan menerima produk-produk kita untuk harapan kedepannya itu seperti apa untuk kita? harapan kedepannya supaya nanti setelah acara ini kegiatan ini juga memiliki maksud dan tujuan guna memberikan pembinaan kemandirian dan kebersamaan dan kemitraan UMKM untuk meningkatkan daya saing khususnya di Provinsi Jambi serta terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara UMKM dengan Ritual Modern dalam pengembangan kemitraan ini melibatkan arah sumber yang berasal dari Ritual Modern seperti Mandala Swalayan, Alphamark, Jamtos, dan Press Group Jambi Lina Liska, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!